Guys, ada bintang Teemu dari Bali Ntar nih, ada nih, gue sulap ya Tuh kan bisa, keren kan? Gila, kamu lagi jualan roti di kelas Indonesia tiba-tiba nyampe sini Nyampe sini, itu karena apa? Editing Caranya ini magic, adik gini perasaan? Itu bisa-bisanya gayanya aja Gila, jatuh cinta Di hati yang depan Karena tahun ini aku baru lantan ke-36 Aku mau giveaway 36 barang dari para Sony Ada TV 32i, kulkas, mesin cuci, fan, wireless earphone, blender, rice cooker, hair dryer nanoE Dan ini nih jagoannya, ada Air Free Fire NanoE dan Car Free Fire NanoE Cara dapetin hadiahnya gimana? Langsung aja follow Instagram, Miss Ayu Dewi Twitter juga, Miss Ayu Dewi Facebook, Miss Ayu Dewi Official Dan yang pasti, Youtubenya di-subscribe dong, Miss Ayu Dewi Follow juga, at ID Panasonic, Instagram Panasonic Tonton semua video-videonya di Youtube channel Daku Jangan lupa, setiap abis komen, kasih hashtag GiveawayUltahAyuDewi36 Tulisin ya akun Instagram kalian, supaya kita bisa gampang konteks Pemenangnya bakalan diundi setiap minggunya Makanya pantengin terus Instagram dan Youtube channel Daku Tuh, terimakasih banyak Bu Ayu Dewi, terimakasih Panasonic Terimakasih Terimakasih banyak ya Bu Ayu Terimakasih ya Bu Ayu Bu Ayu, terimakasih Terimakasih Kak Ayu Dewi Oh, Jessica Bu Ayu, apa kabar? Lebih cerah keliatan nih Wih, kangen deh Walaupun dulu kita musuhan guys, oh my god Lama ya kita musuhan Jessica mah dulu au banget dah waktu muda Ada-ada aja kelakuannya Tapi namanya juga masih muda ya Mungkin kecepetan terkenal kali dulu ya Anak muda begitu Eh, terkenalnya kelama loh Lama ya? Oh berarti kelamaan terkenal? Bukan, bukan Kayaknya kelamaan nyaman Oh, kelamaan nyaman, bener-bener Kelamaan nyaman jadi kayak... Begitu kan? Kayak dia awan-awan gitu Tuh berarti dia udah kerasa bedanya guys Karena Jessica udah ngelaluin banyak proses Udah dewasa Tapi di awan tuh, langsung terjun tuh Tapi gak apa-apa Jeff Itu tandanya berarti Orang yang masih dikasih Apa ya? Orang yang masih dikasih jalan Pikiran terbuka sama Tuhan Berarti emang masih Dikasih penerangan Ada orang yang seumur hidupnya gak inget-inget I've done what I've done this I've done that Tapi kalo udah bisa sadar sendiri Berarti you're okay Makasih loh Gak dikasih-kasih, gue laper Emang, tadi aku mau nanya Kapan roti dibahas Ini lagi mau Ini enak banget ya Ini isinya jadi segini-gini Ini gak satu aja Ini rasa yang ada Oh begitu Please aku mau coklat banget Kamu mau coklat nih? Berarti yang ini Oh ada judulnya Kan yang ini Cheek bonbon Ini kan abon Oh gini Ini tuh ada Tuh banyak juga aja sih Coklat, nati, nutella Coklat, cisi Ini kamu pindah ke Bali Ini tetep jalan? Masih jalan Ada tokonya di Jakarta Atau gimana? Ada Ada beberapa Ada di Kokas Ada di Gancit Las Indonesia Ada di Tebet Ada di Harmony Ada di Bellagio Kayak terminal MRT deh Atau jangan-jangan disitu ya Ini kayaknya modalnya banyak ya Warna-warni boxnya Begitu ada puzzle-nya loh guys Kita buktiin dia beneran bisa sobek apa engga rotinya Tapi rotinya aja jangan hatinya ya Hatinya kan sedang direkayasa agar menjadi baru kembali Bukan rekayasa jenis Kalau rekayasa tuh kayak dibikin-bikin lagi direkapitulasi Heuuu Ya lebih ngaco Apa tuh rap Lagi di reka ulang bukan juga Di perbaiki Oke deh langsung aja pake bahasa yang kita pada paham Gimana abisnya ga dibalik Emo atik Gimana abisnya ga dibalik Emo atik 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 Udara lebih terbuka disana Oke Gagak poussi Gagak kegiatan outdoor Dan gak rame Iga Which is Buat, temen-temen di Bali itu juga sebenernya ga fun Karena mereka jadi ga bisa Mas kan usaha utama Bragas banget, berisiknya ya Anda bungkusnya pake plastik yang Tiga abad bukannya Jadi kan, Bali tuh kan pulau pariwisata pagarnya epi ya benera Negara terbesar adalah Kulau Bali. Maaf nih, devisa. Devisit itu apa? Devisit itu kalau dalam keuangan ya, kurang, kurang. Kurang memasukkan. Itu lawannya suruh plus. Boleh nggak usah pakai istilah kalau emang kurang paham-paham banget. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ya, nggak masalah. Dia gemesin ini juga. Devisa. Jadi, aku tuh sebenernya kasian gitu. Mudah-mudahan turis-turis lokal, ya mungkin dari Surabaya, dari Jogja, dari Jawa, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sumatra. Enak nggak? Enak, enak. Ini karabu lapor. Nggak ada yang enak, bener. Jadi mudah-mudahan bisa datang ke Bali dan liburan di sana. Karena pertama, Bali jadi murah banget. Terus sepi banget. Terus kayak, kamu beneran bisa dapetin. Kalau kayak biasanya, kalau kamu mau diner di depan pantai, kamu kayak harus booking 2 hari sebelum. Susah, bener. Ini kayak kamu tinggal nyampe datang ke depan pantai. Karena nggak ada orang. Sebenernya udah bilang gitu. Ayo aja, Bali. Iya, sepi banget dan murah banget. Semuanya jadi murah gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan teman-teman dari mana pun kalian yang nonton. Please datang ke Bali liburan. Tapi sambil, ini udah tes-tes dulu. Supaya kita juga pas kesana lebih sehat. Jangan lupa juga ikutin regulasinya. Regulasi bener dong. Protokol anak-anak. Ya bener regulasinya. Ngotot nih anak udah di belanja pakai istilah. Nggak apa-apa. Niatnya dia kenceng. Dibari ceritain hari-hari. Misalnya bangun pagi ngapain, ngapain, ngapain. Bangun pagi biasanya sarapan. Terus aku tuh ada teh yang aku minum pagi-pagi. Ya itu kan aku tuh ada hypertheroid autoimun. Itu kata temen aku, aku suruh seduh jahe, kunyit, nipis. Itu diseduh pakai air panas. Kayak empon-empon gitu? Iya, tambahin madu satu sendok. Nah itu tiap pagi. Biar imun ya? Buat imun bagus kan? Mungkin imun, mungkin juga itu bisa. Apa tuh ya? Pokoknya kan daerah-daerah sini kan butuh kehangatan ya? Daerah sini, sini, sini. Sini-sini semua ya. Maksudnya pelukan atau selimut. Abis itu sarapan tuh sama... Sedikitnya sendiri? Engga, kan aku masih pindah-pindah resort. Kayak disini sekarang aku di Seminyak Beach Resort. Oh lagi di Seminyak, tapi kamu punya pilah kan di Bali? Ada, tapi lagi di renovasi. Oh gitu. Tapi dulu dia pernah nih, gue mau bacain dosanya dia. Dulu dia pernah gak tau malu. Apaan? Pindah rumah, dia minta AC sama Luna. Tapi kan gak dikasih. Deket-deket apa juga enggak. Dia ngirim undangan. Pasang tuh, House Warming, ngerti hal segini. Mika, aku belum ada AC. Jangankan lu namanya. Rafi Ahmad ngasih meja dapur. Ruben Onsu meja dapur. Amademi Cagur tuh, bertiga. Terus aku juga dikasih. Maksudnya lu kaya ya. Duitnya lu simpen, AC syuting. Perabotan lu dari orang. Pincen ya. Warming House? Kalau Warming House kan orang biasanya... House Warming! House Warming. Ganti lagi. Udah dulu. Udah dulu. Selamatan namanya. Udah gitu aja. Eh Bu Ayu, kan villa aku lagi di renovasi nih sekarang. Gua salah ngobrol nih. Mau selamatan. Gua sumbang pasir. Tapi biaya hidup masih terjangkau. Dari tabungan lah. Dari tabungan lah. Dari tabungan. Dari tabungan? Tapi ga kegangguin yang lain-lain dong. Apa nih yang lain-lain? Post apa yang dipakai buat bayar hidupnya Jessica sekarang? Apakah post tabungan yang sebenernya buat jalan-jalan? Atau post tabungan yang buat apalah? Tapi aku orangnya ga serinci itu. Jadi yaudah aku yaudah dibagi-bagi. Kayak misalnya ada tabungan kesehatan. Udah sisanya yaudah. Kayak tabungan yang bisa dipakai aja. Udah gitu. Ga dibagi-bagi gitu. Ga sedetil itu gitu. Jadi yaudah. Pake uang tabungan sekarang. Oke. Tapi ngebatisnya ga ke diri. Kalo sampe tabungan gua tinggal se-a misalnya. Gua udah nih. Gua udah mesti cabut dari pulang ke Jakarta. Karena kayaknya udahlah bayar-bayarnya udah gitu cukup. Hmm. Belom kepikiran sampe situ sih. Berarti ini masih lama di Bali ya? Ga. Soalnya gini. Di Bali itu. Pertama aku ga belanja branded. Aku ga pake barang-barang branded. Pake yang udah ada aja gitu maksudnya. Terus kehidupan di sana juga aku tuh kayak yaudah biasa aja gitu. Aku hari ini kayak pake baju yang nyaman. Kadang aku ya sedikit terbuka. Karena ya aku nyamannya di situ kali ya. Terus yaudah kayak gitu-gitu doang. Bangun pagi. Sarapan. Ngapain lagi? Sarapan antreel sekolah. Belajar dulu sama aku. Habis itu baru online school. Habis online school. Nemenin dia. Selesai. Beres. Ya udah. Kadang aku ngecek villa. Terus ngegym. Terus aku juga ya udah makan siang bareng anak. Kadang ngemonterin dia kemana. Soccer. Atau apa main di pantai. Berenang. Gitu. Kayak gitu-gitu aja. Paling ngerasa laundry jam-jam beratah? Lawnlinya ya? Gak lama sih. Paling dari jam 6-10. Kayak seharian juga ya lumayan. Gak lama. 4 jam tuh kalo tiap hari lama loh. 6-10 malam. Oh 6 pagi sampe 10 malem guys. Udah fix seharian guys. Masa yang ambil. Emping dikeluarin. Dijujurin ya kan. Biar keluar nih. Biar ada yang mau bantu mungkin. Gak kan. Karena perubahan gitu loh. Perubahan dari kebiasaan. Ya kan. Karena. Kan terbiasa. Ada yang mana-mana nih. Tiba-tiba aku. Gak ada kan. Jadi kan itu perubahan. Itu kan. Butuh proses. Tapi kan proses itu aku terima dengan. Ikhlas. Ikhlas. Bener. Kita harus accept semuanya. Iya. Sering telepon Nia. Pastinya. Sama. Nia itu menurut gue yang paling dewasa di antara kita semua. Dia punya teori-teori kehidupan yang amazing. Pelajaran apa yang paling ngena. Dari Nia. Atau kata-kata apa yang paling ngebekas. Lu tuh cantik. Lu tuh jangan beg. Gitu. Lu ngaca tuh. Liat diri lu. Lu tuh Jessica Iskandar. Lu pikir lu tuh siapa. Gitu. Jadi langsung. Iya juga. Iya juga nih. Padahal kadang-kadang suka. Aduh. Drop gitu. Iya. Terus ya. Kan jadi gak pede kan. Tapi kan. Tapi kan. Itu sempet gak pede berapa lama? Dua bulan. Terus rasanya apa saat gak pede-gak pede itu? Drop. Udah gak pede gak kepikiran juga mau ngapain-ngapain gitu. Apa jadi gak pengen di kamar. Ayo. Tapi kan ada L. Mesti ngurus-ngurus anak. Tuh guys. Tuh ya. Buat cowok-cowok lu luar sana yang pernah bikin sakit hati cewek. Apalagi kalo kita udah punya keturunan. Lu pikir hidup gila gampang kakak. Lu sih enak. Sorry. Gua emang bantu. Aku emang bantu. Gak usah. Mereka tuh kayak asik aja gitu. Bisa main. Atau bisa apa-apa. Kalo kita kan udah mau gila. Atau mau stress juga gak bisa. Tapi kan kita punya tahun jauh. Marius tetep. Lu keliatan gila. Karena anak lu liat. Dia tambah stress. Ya kan tuh. Berarti kamu tuh udah separoh move on. Sampai akhirnya. Iya dong. Kalo udah sadar berarti udah move on. Udah udah. You are going to be fine. Sedikit lagi udah okelah. Amin. Terus kalo lagi drop-drop gitu. Apa nangis atau? Awalnya tuh waktu mungkin. Ya sampe sekarang masih nangis ya. Tadi kan barusan juga nangis ya. Gak masal. Lepasan. Ya tiga bulan lah. Tiga bulan tuh aku masih tiap malem. Setelah itu aku udah mulai. Wah gila gue gak bisa gini terus. Ini tuh udah bener-bener apa ya. Kan aku tuh niatnya mau sembuh. Aku tuh niatnya mau bisa sehat lagi. Kalo nangis-nangis doang ya kelamaan juga jadinya gak bagus kan. Bener. Ya udah akhirnya aku nulis buku sekarang. Ih bagus. Bisnis juga jalan. Kayaknya dibalik pengeluaran kesedihan itu ada bisnis dibalik belakang otak sini ya. Aku gak berenti-berenti loh mikirin bisnis loh. Luar biasa loh. Ya tapi buku yang ini gak bakal aku rilis. Oh jadi kayak diary? Atau gimana? Atau nanti suatu saat nanti kali ya? Buku ini tuh aku kayak ngomong sama Tuhan. Jadi ya udah kayak buku ini tuh aku ngomong sama Tuhan gitu. Karena kadang aku mau ngomong sendiri aku takut disangka bermasalah. Ya walaupun emang ya. Bermasalah emang. Oh baik. Jadi aku tulis gitu. Terus kan kalo aku tulis tuh kadang aku tuh kayak ya udah kalo aku tulis kan kekeselan aku jadi kulpan jadi semakin kenceng tulisnya gitu kan. Sampe robek gitu gak? Enggak belum. Oke gak masalah. Robekin deh sampe. Jangan dong. Oh jangan. Gak apa-apa kan yang penting lepas. Jangan jangan. Dengan menulis pun aku bisa lepas. Oh oke oke. Iya bagus. Gak sampe situ. Oh iya gak masalah. Beda-beda. Makanya aku pake handphone. Biar gak bolong. Terus topic saya udah mulai membuka diri buat kerja? Maksudnya kerja syuting-syuting? Gak terlalu sih. Jadi kayak misalnya ya ditawarin kadang gitu terus. Tapi kalo emang belum mood gak. Oke gak maksain diri ya? Enggak. Karena kan tau diri. Ngerti keadaan diri kalo belum oke oke banget. Itu tuh maksudnya aku juga tuh kerja tuh kan pastinya ya pasti kan ya mau gak mau pasti mereka bakal tanya gitu kan. Aku tuh belum sanggup buat kayak ngomong gitu kayak what happen, what was happen gitu. Jadi ya udah lebih baik menghindar daripada aku cuma muter-muter disitu mulu. Kayak gak beres-beres masalahnya jadinya gitu. Jadi kan aku juga mau hidup lebih baik dong. Gak mau kayak begini terus dong. Tapi keadaan nyakit kamu sekarang udah enak kan? Udah getting better. Kalo di awal itu aku waktu di ponis kan aku minum obat sehari bisa 10. Seberapa bulan dong? Pokoknya sebulan di Bali tuh mulai berkurang. Sekarang aku minum obat cuma 2. Bagus dong. Iya bagus. Jadi udah enakan. Insya Allah jaz mani sehat, batin juga sehat. Iya. Tapi apa yang Jessica bisa... Sampai titik ini dia. Walaupun masih panjang apa perjalanan kita semua. Apa yang Jessica bisa ngomong ke diri Jessica sendiri? Kayak misalnya eh itu harusnya gini, gini, gini. Ada gak? Banyak. Kayak misalnya contohnya lu tuh selama ini mungkin gak ngehargain diri lu sendiri gitu. Jadi lu tuh cuma apa yang lu senangin tapi gak apa yang sebenernya lu butuhkan gitu. Terus kayak misalnya lu tuh kayaknya selama ini tuh terlalu kemakan perasaan lu gitu. Bucin ya? Lu bucin ya? Sama gue juga tapi gue lagi tobat. Ya udah terus kayaknya mulai sekarang tuh untuk apa ya bisa lebih bahagia tuh. Kita juga harus berpikir dengan logika gak lagi perasaan aja gitu. Bener! Bener! Ya emang bener tuh si Mia. Dari awal harusnya kita kayak Mia. Pake otak! Pake otak! Pake hati, makan tuh hati. Ya kan? Sorry, sorry gue suka kebawa. Tapi emang bener kalo kita... Gue ini ada masalah ya? Gak ada. Cuman kebetulan emang kancang aja kalo ngomongin masalah cinta. Emosi gitu. Gitu lah. Bintang apa sih? Aquarius. Oke, apapun gue ga ngerti tapi kayaknya kita sama Bu Virgo. Kalo kamu perfeksionis. Bener. Kamu Aquarius kan? Ada best sign. Aku tuh bintang paling bagus, paling keren, easy going. Terus aku tuh disengin banyak orang. Bintangku juga best loh menurut gue. Berarti? Berarti? Lu udah berkata... Berarti semua yang Jessica pingin, belum tentu Jessica butuhin. Mas ya? Ngomongin nominasi. Elbara. Oke ga lupa. Makasih ya Bu. Kita pasti balik lagi. Amazing guys. Semangat. Semangat. Semangat lagi guys. Raper. Mida. Pemora. Mida. Mida. Mida.